Intro Panggilan beribadah Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar Mereka yang tiang dipikir kekelaman atasnya terang melah bersinar Hari ini kita memasuki Advent yang pertama Apakah Advent itu? Advent adalah masa persiapan hati kita untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus pada hari Natal Apakah istimewanya kedatangan Yesus? Allah mengutus anaknya untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah mengasihi kita dan menjadi sama dengan kita seperti yang dijanjikannya Apa yang dijanjikan Allah? Ketika kita menyalakan lilin Advent pertama Baiklah kita mendengar janji Allah melalui Yesaya Pembacaan ayat dari Roma 13 ayat 11 sampai 14 Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu setara Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya Hari sudah jauh malam, telah hampir siang Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari Jangan dalam kesakora dan kemabukan Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu Jangan dalam keselisihan dan iri hati Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang Dan janganlah merawat hubungu untuk memuaskan keinginannya Kita bernyanyi Kini 585 ya satu Jangan dalam kesakora dan tegalkan senjata terang Renungan kita dari Lukas ayat yang pertama sampai ayat kelima, Lukas 1 ayat 1 sampai 5, sesuatu yang hilang adalah seorang imam yang bernama Jakarya dari rombongan Abiyah, istrinya juga berasal dari keturunan Harun namanya Elisabeth, Lukas 1 ayat 5b. Ketika kita melangkah dari akhir tahun gerejawi menuju Natal, kita bertemu dengan pasangan suami istri orang Yahudi yang bernama Jakarya dan Elisabeth. Bersyukur adalah Allah belum menganugerahkan seorang anak kepada mereka. Mereka merayakan hari raya bersama, tetapi tidak memiliki masa depan duniawi. Tidak ada warisan, tidak ada seseorang yang kepadanya harus diteruskan tradisi hari raya. Apa yang akan kita lakukan jika kita hidup demikian? Apakah kita akan tetap menghormati Allah? Pastilah sulit untuk tidak merasakan ada sesuatu yang kurang dalam relasi kita dengan Allah. Entah kita merasa dihukum Allah atau sesuatu yang tidak kita mengerti. Atau mungkin kita merasa dia tidak mengasihi kita, seperti yang dikatakan Allah dalam Alkitab. Mungkin kita memasuki masa Natal dengan satu lubang besar dalam hati kita. Dan seperti Jakarya dan Elisabeth, kita berpaling kepada Allah dan menantikan kehendak dan waktunya. Sebab tidak ada yang dapat kita perbuat. Nah pertanyaan untuk direnungkan, apakah lubang besar dalam hati Anda? Sehingga menyebabkan Anda merasa ada penghambat dalam hubungan dengan Tuhan. Apa itu dan mengapa? Dan topik dua kita. Ya Bapak Surgawi janjimu mengatakan bahwa engkau baik, penuh kasih dan berbelas kasihan kepada anak-anakmu. Ya Tuhan ada titik kosong dalam hidup kami. Anugerahkanlah kepada kami iman dan kekuatan untuk mempercayai-Mu bahwa engkau baik dan penuh kasih. Dan berilah kami kesabaran untuk menantikan kebaikan-Mu. Kami berdoa di dalam Yesus. Amin. Nah untuk aksi kami iman, luangkan waktu untuk menghubungi seseorang yang dalam kesusahan. Sampaikan bahwa Allah mengasihi mereka. Amin. 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 Alla beserta kita. Ketika kita mempersiapkan diri untuk menerima Kristus. Kita berdua dengan doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuluskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makaran kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami daripada hijau Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kesitiala Bapak Dan persekutuan dengan roh kudus Menyertai kita sekarang Sampai selama-lamanya Amin 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 Selamat Selamat menikmati Selamat menikmati